Salah satu tempat usaha warung kopi yang berada di pusat kota Sanggau ditutup sementara oleh aparat setempat pada Sabtu malam kemarin. Wargop ini ditutup karena dianggap melanggar Pasal 9 Ayat 1 Huruf B Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sanggau. Kasatpol PP Kabupaten Sanggau, Victorianus, mengatakan sebelum dilakukan penutupan pihak usaha, warung kopi sudah pernah diingatkan agar mematuhi protokol kesehatan, namun tidak diindahkannya. Bahkan parahnya wargop yang ditutup ini juga terkadang buka dan melayani pelanggan hingga subuh hari. Selain itu, wargop juga tidak mengatur jarak tempat duduk antar pengunjung dengan baik sesuai SOP protokol kesehatan. Selama ini mereka melakukan aktivitas sampai subuh kadang-kadang, ya sampai subuh. Jadi ini mengganggu lingkungan. Ya dalam hal ini, kita selaku penegak protokol kesehatan dan disiplin untuk bagaimana COVID-19 ini di Kabupaten Sanggau ini bisa kita kenalikan. Bapak-bapak TNI Kori selaku korlap untuk kegiatan yang dipercayakan oleh Bapak Bupati dalam Fairbook 47 tahun 2020 bagaimana kita mengendalikan COVID ini. Ternyata kita tim yang bergerak di sini selalu tidak mereka patuhi. Penutupan warung kopi ini dilakukan hingga selama tujuh hari ke depan. Selama masa penutupan, pemilik wargop diwajibkan untuk mengubah tata letak kursi dan menyatakan bersedia memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Dari Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan.